Assalamualaikum, bikin camilan simple lagi yuk bun hari ini kita mau bikin camilan simple yang terbuat dari tempe kira-kira jadi apa yang mau tau resepnya yuk langsung aja kita masak pertama kita siapin 2 buah tempe ini tempenya aku potong kecil-kecil seperti ini ya biar mudah untuk dihaluskan sekarang kita haluskan dulu tempenya boleh pakai chopper, boleh juga manual seperti ini ya untuk tempenya disini aku pakai yang ukuran sedeng ya kalau disini biasanya dijual itu 5000 dapet 3 biji seperti itu nah kalau udah seperti ini, ini udah aja ya cukup gak usah terlalu halus banget teksturnya seperti ini aja biar nanti tempenya itu masih kerasa ya oke sekarang kita tambahkan 2 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 cabai merah kemudian 2 batang daun bawang yang udah kita cincang kita campurkan semua, tambahkan 1 sendok teh penyedap 1 sendok teh gula dan sejumput micin kalau gak suka micin boleh di skip ya tambahkan juga 1 telur lalu kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur merata sekarang kita tambahkan 3 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung kanji ini kita aduk-aduk sampai semua bahan ini menyatu dengan sempurna ya dan setelah tercampur merata seperti ini, ini udah jadi adonannya, siap kita goreng ya ini kita goreng di minyak yang udah bener-bener panas dengan menggunakan api sedang aja ya disini aku cetaknya pake sendok aja langsung seperti ini kalau mau dibulat-bulatin dulu juga boleh ya jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata nah jika udah matang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan nah ini dia cemilan simple kita hari ini cukup mudah banget cara bikinnya rasanya juga enak bahannya juga mudah banget dicari bisa dijadikan sebagai cemilan atau dijadikan sebagai ide jualan modalnya juga sangat minim sekali ya oke sekian dulu resep simple kita untuk hari ini sampai jumpa di resep simple selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.